Sosok ini tak membantah jika salah satu dugaan kakak asuh Verdi Sambo adalah bekas Kapolri. Diketahui isu kakak asuh mencuat di kasus Verdi Sambo. Kakak asuh ini mengacu pada para senior-senior Verdi Sambo di kepolisian, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Disebutkan bahwa Verdi Sambo masih berasa berani dan di atas angin untuk melakukan perlawanan dalam kasus Brigadir C karena merasa di-backing oleh kakak asuh. Dugaan itu dilontarkan oleh bekas penasehat Kapolri yang juga guru besar ilmu politik Universitas Pajajaran Prof. Muradi. Muradi menjelaskan ada empat upaya yang dilakukan kakak asuh untuk membela Verdi Sambo di kasus Brigadir C. Upaya-upaya tersebut mulai dari berupaya menghalangi agar Verdi Sambo tak menjadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir C. Diketahui dalam penetapan tersangka Verdi Sambo, publik melihat berlangsung alot di instasi Polri. Hingga akhirnya sebulan pasca tewasnya Brigadir C, polisi menetapkan Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir C. Upaya kedua yang dicoba dilakukan kakak asuh Verdi Sambo, yakni menghalangi sidang etik kepada mantan Kadif Prof. Pampolri tersebut. Nyatanya sidang etik memutuskan Verdi Sambo untuk dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan itu membuat kakak asuh kembali berupaya membantu Verdi Sambo menghadapi sidang banding. Lagi-lagi hasil sidang banding menolak pengajuan banding Verdi Sambo dan menetapkan suami putri Candrawati itu untuk dipecat. Usai tiga upaya itu gagal, Muradi menyebut peran kakak asuh itu belum berhenti. Ada satu tahap lagi yang coba diintervensi para kakak asuh Verdi Sambo. Tujuannya setidaknya agar Verdi Sambo dihukum ringan dan melepaskan mantan Kadif Prof. Pampolri itu dari jeratan hukuman mati. Muradi menyebutkan kakak asuh Verdi Sambo, satu di antaranya, sudah merupakan seorang purna wirawan. Mendengar pernyataan Muradi, Aiman Wicaksono kemudian bertanya siapa sosok kakak asuh tersebut. Namun Muradi enggan menyebutkan nama. Aiman sempat memberikan kode apakah salah satu yang diduga kakak asuh Verdi Sambo itu ialah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Sebagaimana diketahui, ada tiga Kapolda yang namanya menjuat di kasus Verdi Sambo. Ketiganya yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra. Sementara itu, untuk satu purna wirawan yang disebut juga menjadi kakak asuh Verdi Sambo di kasus Brigadir Jaya, Aiman bertanya apakah yang dimaksud adalah mantan Kapolri. Saat ditanya apakah Jenderal Bintang 4 yang sudah purna wirawan adalah mantan Kapolri, Muradi tak mengiakan, namun tidak juga membantahnya. Mendengar hal itu, Prof Muradi yang terhubung melalui video call hanya tertawa. Dalam kesempatan itu, Muradi berharap kebesaran hati dari para kakak asuh untuk membiarkan kasus ini diproses dengan mekanisme hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton!